Halo, halo, halo guys kembali lagi di youtube channel Andre Mahathir Dan kali ini aku mau mereview mie tapi mie ini bentuknya beda dari yang lain kira-kira Produk kali ini yang bakalan aku review itu apa ya Buat kalian semua yang penasaran langsung aja di klik tombol subscribe-nya dan aktifin tombol lonceng notification Biar gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru buat kalian semua Dan juga kalau kalian suka video ini tolong dong di like tombol like-nya dan juga di komen Video ini bisa request apa aja bebas mau bikin konten apa lagi selanjutnya Dan di share sebanyaknya ke social media yang kalian punya Bisa ke facebook, twitter, instagram bahkan grup whatsapp kalian bebas Dan biar gak ketinggalan info promosi diskonan bahkan gratis langsung di follow di instagram Dan mie nya itu seperti ini guys Ya ini namanya mie papa Bukan papa ya bukan papa muda ya Bukan papa mama muda Ini mie papa Ini aku udah buka mau aku rebus Jadi kita dapet 2 bumbu 2 subset ini yang Apa ini Chili powder Delisius chili powder Ya sama satu lagi Garlic oil Garlic oil nih Dan dia mie nya itu bukan kayak indomie ataupun yang lain Ini mie nya itu bentuknya kotak-kotak guys Bingung banget kan lau Ini mie nya kotak-kotak Tipis banget kayak keripik beling Tau gak keripik beling yang tipisnya hampir kayak gini juga Dicabein Uh mantep banget ini Kira-kira rasanya enak kan ya Aku juga belum pernah nyobain Dan ini baru pertama kali dibeli So langsung aja kita masak si mie papanya ini Yeay mie papa Akhirnya guys Mie papanya ini sudah matang Sudah kemasak Yang tadinya bentuknya kotak-kotak Terus disitu ada minyaknya Biasanya kan kalau mie Pada umumnya kan minyak biasa kan Ini minyaknya itu pakai minyak Bawang putih Jadi Aromanya itu aroma garlic Dan mie nya ini seperti Ini dia nih aku lihat Kayak gini guys Tuh Pas direbus langsung melingkar Kayak macaroni gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain Tekstur minyak Mirip sama Pasta Mirip sama pasta Terus kuahnya kita cobain ya Wah Gurih banget Karena kuahnya gurih banget Ini kayaknya aku masaknya kurang lama deh Aku ngikutin yang ada di Kemasan ini kan katanya 3 menit Tapi Pas aku udah masak Digigit masih agak sedikit keras gitu guys Ini porsinya banyak sih Ini tuh Tuh guys Unik Mie nya unik Waktu itu juga pernah aku lihat di supermarket Ada yang namanya mama Ini kan papa Nanti aku cobain deh yang mama Bukan mama muda Bener nih Enak-enak Yang makan pasta Tapi rasanya rasa mie Mie kua gitu Berarti besok-besok guys Kalau mau masak Si papa ini nih Ya Ini bentuknya yang ini Kalian kalau bisa kayak masaknya Mesti dilamain deh Sekitar 5 menit Atau enggak 7 menit Biar ini makin Kumpuk lagi digigitnya Ini agak sedikit keras sih Rasanya mirip Sama ini Kalau kalian sering makan fetusini Nah ini rasanya sama Cuma bedanya Ada Kuanya ini rasa Garlic Terus Sedikit asin Pokoknya Rasa Rasa si garlic aja sih yang berasa Padahal ada bubuk cabai Tapi bubuk cabainya enggak berasa Enggak pedas Jadi Kalau kalian suka pedas Tambahin aja saus ya Rating dari aku untuk mie Papa ini nih Mie papa Ini dia Tuh guys Kelihatan enggak sih Ntar ya guys Aku kamerain Ini dia Tuh Mie papa Ya Rating dari aku Dari 1 sampai 10 Aku kasih nilai 7 guys Karena Apa ya Aku lebih Suka mie yang biasa sih Sebenernya guys Di lidahku kurang cocok gitu sih Sebenernya Tapi enak Tapi enggak cocok Lebih berasa kayak makan pasta aja Mungkin Ini bisa dijadiin pasta kali ya Enggak usah pakai kuah Enggak usah pakai bumbu Ininya aja direbus Terus Kalian bikin bumbu Kayak bumbu spaghetti gitu Kayak bolognais Mungkin jadi enak Ya kan Coba tuh Kali aja enak ya Soalnya pakai kuah ini Menurut aku kurang cocok gitu Kalau pakai kuah Menurut aku kurang cocok gitu sih Rasanya walaupun enak Tapi Di lidahku kurang cocok Tapi tergantung sih Selera orang kan beda-beda Jadi Yang penasaran Langsung aja beli Mie papa ini Sampai jumpa guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!